Pempercayai dan tulus mencintai suami saya, saya mohon doa biar kami sekeluarga tepat menjalani masa yang sulit ini. Dengan pelapor Putri Candrawati, korbannya juga sama, terlapornya adalah Nofriansa Joshua. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Usut tuntas, jangan ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran apa adanya, ungkap kebenaran apa adanya. Pak Hanu Jeneral Agus, Komjen Agus, jangan ragu-ragu, saya nggak ada urusan siapa dia, nggak ada urusan backing-backing, pokoknya sampai ke akar-rakarnya kita cabut aja nanti Mas Agut. Saya minta tadi pada kabar eskim, Pak Hanu Jeneral Agus, Komjen Agus, jangan ragu-ragu, saya nggak ada urusan siapa dia, nggak ada urusan backing-backing, pokoknya sampai ke akar-rakarnya kita cabut aja nanti Mas Agut. Berbunuh di rumah pejabat tinggi Polri, kemudian duganya ke Polri dan tidak dibuka secara terang-benderang, negaranya akan hancur. Akhirnya terungkap Putri Candrawati teransam di jerat pidana buat laporan bohong pelecehan seksual. Putri Candrawati diduga berbohong soal laporan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Yosua Huta Barat. Bahar eskrim Polri resmi menghentikan penyidikan atas laporan dugan pelecehan seksual oleh istri Ferdi Sambu. Diriti Pidum Bahar eskrim Polri, Bigjen Andirian menjelaskan bahwa setelah melakukan gelar perkara, tak ditemukan tindak pidana terhadap laporan dugan pelecehan seksual pada 8 Juli 2022 di rumah dinas Irjen Ferdi Sambu. Seluruh saksi menyatakan Brigadir Yosua Huta Barat hanya berada di luar rumah dan tak pernah masuk kamar Putri Candrawati. Kabar eskrim Polri Komjen Pol Agus Andirianto pun menjawab kemungkinan istri Irjen Ferdi Sambu bisa dijerat pidana karena membuat laporan bohong soal dugan pelecehan seksual itu. Ia pun menjelaskan bahwa pihaknya menyerahkan nasib Putri Candrawati kepada tim Sius. Nantinya tim Sius yang akan menentukan setentu hukum daripada istri Ferdi Sambu itu. Nanti kita serahkan kepada tim Sius keputusannya seperti apa demikian kata Agus. Hal yang kepasti kata dia semua saksi melihat Brigadir Yosua tak masuk ke dalam rumah saat mengantar Putri Candrawati ke rumah dinas Irjen Ferdi Sambu. Dengan kata lain tudingan Brigadir Yosua masuk ke dalam kamar Putri Candrawati lalu melakukan pelecehan seksual dan menodongan pistol tak terbukti sebab dia tidak masuk ke dalam rumah dinas Irjen Ferdi. Semua saksi kejadian menyatakan Brigadir Yosua, almarhum Yosua berada di dalam rumah tapi di taman pekarangan depan rumah kata Agus. Agus menjelaskan bahwa Brigadir Yosua baru masuk ke dalam rumah setelah Irjen Ferdi Sambu tiba di rumah dinas. Lalu Irjen Ferdi Sambu yang memberikan perintah Brigadir Yosua masuk ke dalam rumah yang kemudian dieksekusi. Almarhum Yosua masuk saat dipanggil ke dalam oleh FS temikan pungkasnya. Ada pun laporan polisi itu terdaftar dengan nomor LBP1630-7 Romawi 2022 SPKT. Polres Metro Jakarta Selatan, Polres Metro Jaya tanggal 9 Juli 2022 laporan itu didaftarkan oleh Putri Candrawati. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tak ditemukan peristiwa pidana demikian katanya. Dalam laporan itu Putri Candrawati sebelumnya menuding Brigadir Yosua telah melakukan tidak pidana kejahatan terhadap kesopana dan atau perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan dan atau kekerasan seksual. Hal itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 KUHP dan atau Pasal 335 KUHP dan atau Pasal 4 Junto Pasal 6 Udang-Udang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang tidak pidana kekerasan seksual. Di mana Putri Candrawati mengaku waktu kejahatan diduka pada hari Jumat 8 Juli jika terpukul 17 WIB bertempat di Kompleks Polri Durian III, Pancuran, Jakarta Selatan dengan pelapor Putri Candrawati, korbannya juga sama, telapornya Novrian Sahyosua. Demikian dijelaskan Andi. Namun begitu kata Andi, kasus itu tidak ditemukan hadugan peristiwa pidana. Dengan kata lain, Brigadir J tak terbukti melakukan tindak pidana pelecehan asesual terhadap istri Irjen Verdi Sambu di rumah dinasnya. Bukan merupakan peristiwa pidana sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa saat ini juga, Barat Skrim menangani LP terkait dengan pembunuhan berencana dengan korban almarhum Brigadir Joshua Huta Barat. Sebagaimana dikabarkan bahwa lanjutan penyidikan kasus kematian Novrian Sahyosua Huta Barat alias Brigadir J, LPSK meminta keterangan dari istri tersangga Ferdi Sambu yakni Putri Candrawati. Seperti diketahui, Polri telah menetapkan empat tersangga dalam kasus penembakan Brigadir J, termasuk Ferdi Sambu yang diduga menjadi dalang dalam insiden pembunuhan itu. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdi Sambu sudah buka suara terkait motif membunuh Brig J. Beda halnya dengan Putri Candrawati istri Irjen Verdi Sambu. Hingga kini belum ada pengakuan utuh keluar dari Putri Candrawati. Terungkap kenapa Putri Candrawati tak utuh memberikan keterangan saat disinggung urusan diwasa diduga melibatkan Brigadir J. Putri Candrawati mengajukan permohonan ke LPSK sebagai korban dukan pelecehan dan pengancaman. Brigadir J yang tak lain adalah anjutan suaminya Ferdi Sambu. Giliran datang meminta asesmen psikologi di rumahnya, Jalan Saguling 3, Kompleks Pertambangan Turantika, Jakarta Selatan. LPSK tak mendapatkan informasi signifikan dari Putri Candrawati. Demikian kabar hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!